Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Budi komputer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara install sebuah notebook tipenya adalah sebuah notebook Lenovo tipenya adalah ideapat Denopo ideapat D330 strip 10 IJL ya Nah itu tipenya namun sebelum selanjutkan ya mohon maaf karena disini bingkir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat tersepali jadi harap dia mau deh yang pertama kita siapkan sebuah flashdisk ya ini sudah saya siapkan sebuah flashdisk yang sudah ada Windows 10 UFP atau GPT ya bagi teman-teman yang belum tahu cara buat bootable nya silahkan cek di kolom deskripsi ya cara membuat di bootable nya dan cara download Windows nya di Microsoft 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 silahkan cek di kolom deskripsi juga ya oke langsung saja ya pada tutorialnya ini flashdisk kita colok terlebih dahulu di sebelah kanan sini ini ya yang ada colokan USB nya seperti itu kemudian kita tekan ya tekan tombol on off kemudian tekan FN sama F2 bersamaan ya nah ini saya lakukan ya saya tekan tombol on off kemudian tekan FN sama F12 ya tekan terus F12 tekan FN nya jangan lupa di tekan terus belum hidup ya dan ulangi lagi tekan kemudian tekan FN dan F12 nah ini sudah hidup ya nah yang perlu kalian perhatikan di sini ya saya lakukan dulu kameranya ini ada tulisan ya boot Windows boot manager ya Windows semoga kelihatannya terang mungkin ya nah ini seperti ini tulisannya Windows boot manager nah cari flashdisk kita ya yang kita gunakan nah ini flashdisk yang saya gunakan mereknya sundisk nah kita tekan ini karena to screen ya layarnya itu to screen jadi kita tekan langsung flashdisk nya supaya dia booting ke flashdisk kita ya alasan saja tak tekan nah kita tunggu ya dia akan booting ke flashdisk kita ya tunggu masih loading ya nah ini sudah putar-putar ya kita tunggu Nah ini tampilannya seperti ini ya Di sini di menu tengah sini ya Tengah sini kita ubah menjadi Indonesia ya Tekan sini Karena di tekan tidak bisa kita gunakan menu tab ya Untuk menggeser ke tengah ya Nah sudah ya Setelah terblok di menu tengah Kemudian tekan IN di sini di keyboard ya Nah seperti itu Maka akan keluar tulisan seperti ini Indonesia ya Tulisannya Indonesia Ya Nah kelihatannya ya Setelah kita tekan IN tadi Maka keluar tulisan Indonesia Setelah itu kita pindah Yang terblok ini ke next ya Dengan cara tekan tab ya Satu Dua Tiga Eh salah Kita ulang ya Sat Satu Dua Nah dua deh dua kali ya Sudah terblok ya Next Sudah terblok kemudian kita enter ya Kemudian kita enter lagi Kita tunggu ya Kita tunggu lagi Start Nah ini Kemudian di sini kita kasih checklist ya Caranya tekan enter ya Enter ini ya Tekan satu kali Maka ter-checklist ya Kemudian untuk memindah ke next Tekan tab ya Ini tab Nah tekan tab satu kali Maka Tombol nextnya sudah hidup Kemudian kita enter ya Kemudian kita pilih yang menu bawah ya Menu bawah dengan cara Tekan Panah bawah ya Kemudian enter Nah disini sudah terbaca ya Tulisan-tulisannya Yang perlu kita format adalah Bagian Ini ya Partisi Satu dan partisi Tiga ya Partisi satu dan Partisi tiga ya Yang kita format Kita Format dulu ya Partisi satunya Dengan cara Ini ya Naikkan menggunakan panah atas Kalau menurunkan menggunakan panah bawah Kalau untuk geser kiri kanan Gunakan panah kiri kanan ya Nah ini kita Naikkan menggunakan panah arah atas ya Nah kemudian Untuk Format Partisi satunya ini Jadi kita Pindahkan Bloknya ini ke menu format sini ya Dengan cara tekan tab Satu Dua Tiga Nah Dengan cara tekan tab Tiga kali Maka Menu format sudah terblok Ya Kemudian enter Kemudian pilih Oke Gunakan panah kiri Kemudian Oke Oke Partisi satu sudah Kemudian kita turunkan ke partisi tiga ya Dengan cara menekan tanah Panah bawah ya Oke Sudah terblok Partisi tiga Kemudian kita Tekan tab lagi Satu Dua Tiga Tiga kali sudah masuk di menu format Kemudian enter Pindah ke Panah Arah kiri Kemudian Tekan enter Nah Kemudian Setelah itu Kita Pindah blokannya ini Ke next ini ya Dengan cara tekan tanah panah Dengan tekan tab Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Lima kali kita tekan tab Tombol nextnya sudah hidup ya Kemudian kita Enter Nah ini sudah Mulai berjalan ya Instalasinya Kita tunggu saja Kita tunggu memakan Banyak Waktu ya Ini Sekitar Lima Lima Menit Ini Menunggu prosesnya Sampai Seratus Persen Disini Kita tunggu saja Oke Sudah Sembilan puluh Dua Persen Ya Kita tunggu Oke Sudah Seratus Persen Kita tunggu Dalam beberapa menit Oke Laptop akan Restart ya Kita enter saja Supaya lebih cepat Sudah hidup kembali ya Tunggu saja Sudah hidup kembali ya Oke Kalau muncul seperti ini Kita tinggal enter saja Kita tunggu lagi Enter lagi Enter lagi Kita tunggu lagi Kemudian kita pilih Ini ya I don't Dengan cara Tekan tab Satu kali Kemudian Enter Kemudian Kita pindah Ke sini Ini yang terblok Di bagian Konektor Nom Nom Sekarang kita pindah Ke Continue Dengan Cara Tekan Tombol Tab Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Lima Kali ya Kemudian Enter Kita tunggu Lagi Oke Kemudian Kita pindah Ke sini lagi Tekan Tengah Tombol Tab Satu Tidak Berfungsi ya Kita tekan Aja Langsung Sini Tidak Bisa Juga Kita Harus Menggunakan Mouse ya Kalau tidak Bisa Tabnya Tidak Berfungsi ya Kita Sambungkan Menggunakan Mouse Kita pasang Mouse Dulu Oke Sudah Saya Sambungkan Mouse ya Ini Mouse nya Untuk Menggunakan Tabnya Ini Tadi Tidak Berfungsi ya Tab Di Keyboard Saya Gunakan Mouse Ya Kita Arahkan Ke Arahkan Sini Arahkan Kita klik Sini Oke Kemudian Klik Continue Kita Tunggu Lagi Nah Disini Kita Kasih Nama Seserah Kalian Ya Mau Kasih Nama Apa Karena Ini Network User Saya Kasih Nama Lenovo Cuma Cuma Tidak Berfungsi Nano Keyboard Tidak Berfungsi Ya Aduh Keyboard Mati Ada Apa Ini Keyboard Ya Saya Pasang Ini Keyboard Luar Supaya Ini Keyboard Tidak Mau Tidak Ada Keluar Maka Gunakan Keyboard Luar Ini Oke Nah Sudah Ya Sekarang Saya Ketik Lenovo Lenovo Oke Sudah Ya Saya Ketik Kemudian Enter Aja Enter Lagi Enter Lagi Ini Saya Menggunakan Ini Ya Karena Ini Tidak Berfungsi Ya Ini Saya Tekang Enter Ya Tidak Berfungsi Ini Paksa Saya Gunakan Enter Ini Nah Baru Bisa Jalan Ya Ini Kayaknya Ada Masalah Sama Keyboard Ya Jadi Agak Ribet Tunggu Lagi Oke Sudah Selesai Sudah Berhasil Kita Melakukan Instalasi Windows 10 Menggunakan Sebuah Plastisk Ya Ini Plastisk Nah Ini Plastisk Kita Instal Windows 10 Ada Juga Teman Teman Juga Dia Menggunakan UTG Dia Menggunakan UTG Tipe C Dicolok Disini Nah Gini Dicolok Seperti Ini Nah Ditorok Di Bagian Sini Ada Juga Yang Seperti Itu Cuman Saya Tidak Menggunakan Ini Langsung Saja Saya Colok Disini Bisa Ya Ada Yang Bilang Gak Bisa Ya Ternyata Saya Coba Bisa Demikian Cara Instal Windows 10 Pada Sebuah Netboot Lenovo Idiapat D330 Strip 10 IGL Semoga Bermanfaat Wabillahi Taufi Wa Hidayah Assalamualaikum Wabarakatuh